Halo guys, kembali kita di acara pagi-pagi, menyampamu, halo, oke aku sebelumnya, sebelum kita ke podcast, aku mau disclaimer dulu ya, kenapa kita pake handphone, karena kita belakangan ini lagi banyak event luar kota dan saramoniknya ternyata dipake ke luar kota, jadinya terpaksa harus menggunakan handphone, kita kan harus tetap produktif, jadi apa yang ada tetap kita pakai, oke sebelumnya aku mau kenalin temen aku disini, ada siapa ini? Abizarizki, Abizarizki, oke Kak Abizar ini adalah adik magang, adik-adik, halo dek, tapi bukan halo dek ya, adik Abizar, ini dari universitas mana? Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusannya sastra inggris, sastra inggris, pinter inggris ini, coba aku mau, boleh dong show of inggrisnya kayak gimana? Halo everyone, my name is Abizarizki, I'm from University of Teknologi Yogyakarta, and I'm majoring English Literature. Ini harus ada efek-efek applause sih di belakang sana, karena ini keren banget. Oke, Mas Abizar, panggilnya Abi ya? Iya. Abi, oke. Mas Abizar kenapa dulu milih, eh ini sebelumnya kalau di UTI tadi ya? Iya. Dari UTI itu kalau misalnya magang itu programnya kayak gimana? Apakah dia dari kampus emang menunjuk dari perusahaan itu, atau Mas Abinya sendiri yang ini milih? Dari sayanya yang milih sendiri sih, soalnya kalau untuk dari kampusnya itu pilihannya dikit gitu loh, jadi tidak bervariatif, jadi pengen milih sendiri aja. Pengen milih sendiri, terus kemarin menjatuhkan pilihan di JTTC. Ini kenapa nih Mas? Ini kan menarik banget nih. Aku karena alasannya memilih disini kan aku jadi ngerasa kayak waduh pede banget nih dipilih, berasa dipilih. Kenapa milih JTTC-nya nih Mas? Ini karena kan kalau saya deket sama yang panggraf ya itu ya, terus saya selalu lihat tuh bis-bis Jogja Heritage. Terus saya penasaran itu tuh dari mana, terus saya cari-cari. Oh ternyata dari JTTC juga aku penasaran, pengen nyoba di turismnya gitu loh, bagian turism. Bagaimana mereka men-service untuk turismnya mereka itu gimana? Oke, terus habis itu menjatuhkan pilihan ke JTTC. Oke, makasih lah Mas sudah dipilih. Jadi kita, kalau sebelumnya nih, kesannya sendiri dari Mas Abi tentang JTTC gimana? Kesannya sih menarik ya, soalnya kayak, ini kayak apa ya, ada fasilitas yang banyak kayak di situ, terus pakaian batik, lalu kayak, menyenangkan sih kayaknya. Menyenangkan ya. Oke, Mas Abi sendiri disini udah berapa lama sih Mas Pak, boleh tau? Untuk berapa lamanya sih, saya baru sebulan ya. Baru sebulan. Kesan-pesannya apa nih Mas, selama sebulan ada disini? Menyenangkan ya, banyak kegiatannya. Banyak kegiatannya, tetap yang nomor satu menyenangkannya. Menyenangkan. Menyenangkan banyak ilmunya ya Mas. Iya, banyak ilmu yang didapat juga. Oke, kalau boleh sedikit aku mau tanya soal sastra Inggris ya Mas tadi. Kalau sastra Inggris itu kayak gimana sih Mas, dia belajarnya apakah tentang bahasa Inggris itu doang, atau ada culture-culture-nya, kayak gitu juga, atau gimana? Macem-macem ya, untuk grammar kita juga masih belajari. Terus yang paling utama itu kita belajar untuk menganalisa puisi, terus film, novel, lalu kita juga ada pembelajaran tentang perbedaan budaya Inggrisnya. Amerika, Britain, Inggris, atau Australia gitu juga ada. Ini kayaknya Mas Abi ini udah gatel banget, kayaknya pengen ngomong Inggris. Dari cara dia ngomong itu kayaknya, Britain, Inggris, Australian, kayak gitu kayaknya, bagus nih Inggrisnya. Ini gak Mas, pernah dating bule gak? Belum pernah. Belum pernah tapi pengen ya Mas. Kalau ada kesan. Karena kan kalau Inggris itu pasti kayak tertarik gitu gak sih sama dunia lain. Atau mau lanjut S2, ada keinginan lanjut S2? Keinginan lanjut S2 sih belum ada ya, tapi pengen aja kerja di luar negeri gitu. Pengen kerja di luar negeri ya, gitu. Karena di luar negeri itu kan budaya baru dan tentunya kan, pasti aku tau nih, aku tau kenapa Mas Abi mau ke luar negeri. Karena kan pasti mau vibenya, posting-posting Instagramnya. Boleh, ya bener. Ya, karena kan sekarang apa ya, estetik gitu lah ya, mencari estetiknya. Oke, aku mau nanya soal apa ya, aduh aku jadi lupa nih mau nanya apa. Mas Abi magang di sini kan udah satu bulan, udah kenal banyak orang belum Mas? Udah sih beberapa yang di sekitar kantornya. Yang di sekitar kantornya udah kenal ya. Contohnya, aku mau ngetes nih, mau ngetes seberapa kenal Mas Abi sama lingkungan kantor ini. Ada siapa aja Mas? Ada Dina Swastika. Siapa itu? Temen saya yang ada satu. Ya, itu temen doang. Yang mungkin yang bukan rekan magang, yang bukan rekan magang. Yang setelah sini ada yang kenal gak? Ada, itu Mas Ferry. Mas Ferry. Terus Mbak Mira. Mbak Mira. Mbak Anggita. Mbak Anggita. Lalu sama Mbak Intan. Mbak Intan. Sebenarnya kebanyakan yang di hafalin cek-ceek semua. Yang cowoknya gak ada, cuma Mas Ferry doang. Dari beberapa orang itu, siapa yang paling deket Mas? Yang paling deket sih mungkin Mas Ferry ya. Soalnya saya dari pertama emang nge-chat Mas Ferry terus gitu loh. Dari awal mula magang sampai sekarang gitu. Berarti yang paling deket Mas Ferry, yang paling asik sih apa? Yang paling asik. Yang paling asik mungkin Mbak Mira ya. Mbak Mira, Mbak Mira nih. Mbak Mira padahal gak juga sih. Padahal gak juga ya. Karena soalnya dia galak juga. Mas belum tahu aja soalnya belum dapet galaknya. Tapi dia ya asik sih, asik. Ada satu momen, dua momen yang asik. Tapi dia hati-hati Mas. Dia karena kamu belum digalakin aja makanya bilang gitu. Oke, ada kesulitan gak sih Mas selama magang disini? Kesulitan belum ada sih. Baru kayak. Oke ya, belum ada. Belum ada ya. Jadi masih aman-aman aja ya. Lebih serunya aja nyari pengalaman ya. Oke nih Mas Abi. Semoga sukses. Semoga apa yang dicari untuk magangnya disini dapat didapatkan. Terus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam karirnya ke depan. Bisa menginspirasi Mas Abi juga untuk ke depannya apa yang mau diambil gitu. Apakah mau sama di bidang yang sekarang diterjunin di magang ini. Ataukah mau switch karir dan mau apapun. Pokoknya semoga sukses aja Mas Abi ya. Ya baik. Sekiranya demikian. Demikian gak tuh? Kaku banget ya. Sekiranya ini akhir dari acara kita di podcast Pagi-Pagi Menyapamu kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Pagi-Pagi Menyapamu. Sampai jumpa.